Bursa kandidat Capres dan Cawapres yang digadang-gadang bakal maju ke pemilu 2024 kian memanas dalam beberapa bulan terakhir dari beberapa nama yang santer terdengar sosok Ritwan Kamil dan Ganjar Pranowo merupakan dua tokoh populer yang elektabilitasnya masuk dalam papan atas di berbagai hasil survei Ritwan Kamil atau yang akrab di Sapakang Emil memang terlahir dari latar belakang keluarga yang berkecukupan akan tetapi itu bukan menjadi alasan bagi dirinya untuk menikmati begitu saja segala fasilitas yang ada di usia mudanya kepribadian mandiri yang melekat bahkan membuat dirinya sempat berjualan es mambo jauh sebelum duduk sebagai orang nomor satu di Jawa Barat sosok pemimpin yang doyan makan telur ceplok ini menempu jenjang pendidikan tinggi di jurusan teknik arsitektur di Institut Teknologi Bandung dan kemudian menamatkan gelar magister di University of California, Amerika Serikat sekembalinya ke tanah air, ia kemudian mendirikan urbane bersama rekan-rekan seprofesinya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan perencanaan arsitek dan desain karya luar biasa yang berhasil ia ciptakan membuat nama Kang Emil mulai melambung singkat cerita perai penghargaan Urban Leadership Award ini di tahun 2013 melebarkan sayap ke panggung politik nasib mujur Kang Emil akhirnya terpilih sebagai wali kota Bandung periode tahun 2013 sampai tahun 2018 berbekal kesuksesannya mengembangkan kota kembang selama 5 tahun ia kemudian maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jawa Barat 2018 dan berhasil terpilih untuk menjalankan amanat rakyat jabar hingga tahun 2023 cerita yang sama juga dialami oleh Ganjar Pranowo Putra Daerah yang berasal Karanganyar yang lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968 ini semasa mudanya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada selepas menyelesaikan studinya ia kemudian mendirikan kantor advokat dan juga bertindak sebagai konsultan SDM di PT Prastawanakarya Samitra setelah mencicipi berbagai pengalaman sebagai pengacara pada tahun 2003 penyuka musik rock ini masuk menjadi bagian kader PDIP perjuangan sekaligus menjadi awal ketertarikannya untuk berkiprah di dunia politik berulah di tahun 2009 dalam pemilihan anggota legislatif Ganjar Pranowo berhasil menduduki kursi DPR di Komisi 2 Bidang Hukum untuk periode 2009 hingga 2014 akan tetapi setahun sebelum masa tugasnya berakhir Magister Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia ini kemudian memberanikan diri untuk maju dalam Pilgub Jawa Tengah bersama pasangannya saat itu Heru Sujat Moko yang diusung oleh PDIP lebih besar dari perjuangan hasilnya Ganjar sukses menduduki jabatan orang nomor 1 di Jatan bahkan hingga 2 periode sebagai pejabat di pemerintahan yang taat akan ketentuan peraturan perundang-undangan keduanya diketahui rutin menyetor laporan harta kekayaan mereka masing-masing dalam laporan LHKPN yang dilaporkan per tahun 2021 Ritwan Kamil melaporkan total kekayaannya sebesar 20,1 miliar rupiah perolehan kekayaan yang dimiliki oleh Kang Emil masih diatas dari apa yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo soalnya dalam laporan LHKPN-nya per tahun 2021 nominalnya mencapai 11,7 miliar rupiah tentu saja angka tersebut masih bisa terus bertambah seiring eksistensi di antara keduanya di kancah perpolitikan tanah air Masih dari laporan tersebut tercatat berbagai aset seperti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang rupanya juga sangat bersaing Untuk Kang Emil diketahui memiliki satu unit mobil Hyundai Santa Fe rilisan tahun 2017 mobil asal Korea Selatan ini dibekali dengan dua pilihan varian mesin masing-masing berkapasitas 2200 cm3 diesel dan 2500 cm3 bensin untuk harganya berdasarkan laporan LHKPN-nya dibeli seharga 400 juta rupiah Gak cumin itu aja kecintaannya pada dunia otomotif khususnya roda 2 juga ia tunjukkan lewat koleksi sepeda motor Royal Enfield Classic Fine Red keluaran tahun 2017 Kuda besi yang hadir dengan gaya klasik ini dibanderol dengan harga jual di pasaran mencapai 90 jutaan rupiah Soal akselerasinya sih gak perlu diragukan lagi soalnya sepeda motor ini menggendong mesin berkapasitas 500 cm3 gigi yang sanggup memuntahkan tenaga 27,2 horsepower lalu di garasi rumahnya juga terparkir Kawasaki W175 dengan tampilan yang juga tak kalah klasiknya motor besutan Kawasaki yang dirakit tahun 2019 dilepas dengan taksiran harga di atas 30 juta rupiah Satu lagi nih sepeda motor yang gak kalah ciamik yang mejeng di rumahnya Kang Emil yaitu Vespa Sprint S yang harga jual di pasarannya mencapai 50 jutaan rupiah Motor berkapasitas 150 cm3 ini baru-baru aja digunakan oleh beliau berkeliling kota Bandung dalam penggarapan konten pribadinya saat putri kesayangannya Azahra merayakan kelulusannya di SMA Negeri 3 Bandung Terima kasih telah menonton!